Begini tuh ceritanya kalau seharian tidak makan Nah, di Bible, di Yeremia 369 kalau nggak salah ya Itu ada perintah puasa Kalau kita lagi safar, kita boleh tidak berpuasa Tapi rugi dong Pelan-pelan, Kodondi, pelan-pelan ya Pelan-pelan Sudah dua kali nih Ya, tiap datang ke sini nanya Tolong lain kali ya Nggak apa ngikutin beliau aja akhir Ramadan gitu ya Selamat datang di Potskuy Masih bersama saya Boris Bokir Para Sobat Kuy, selamat menjalankan ibadah puasa Di hari pertama ini kayaknya banyak godaan-godaannya Mungkin semoga itu tetap menguatkan niat dan tekat kalian Untuk menuntaskan puasa sebulan full ini tanpa adanya halangan Kalaupun ada halangan, semoga semua bisa diatasi dengan sangat-sangat lapang dada Gitu Para Sobat Kuy, kita di hari pertama puasa ini Eh, hari pertama kuasa Hari pertama puasa ini Kedatangan seorang bintang tamu Yang datang ke sini udah kedua kalinya Kayaknya dia nyaman untuk ngobrol dengan saya Sayanya yang agak terombang ambing Kalau ngobrol dengan beliau Ini dia, Adakodondi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Kan menjawab salam adalah wajib Keren, Alhamdulillah Betul kan? Pemboris puasa hari ini? Hah? Puasa hari ini? Hari ini, enggak sih Tapi lagi mencoba aja Jadi makan sih enggak Oh makan enggak Minum air putih aja Minum dua Kan pelan-pelan ya kan Iya, iya, iya Dirangkul, jangan dipukul kan gitu Step by step ya Iya, step by step Alhamdulillah Tapi kan di Kristen juga ada puasa Ada Ada puasa 40 hari malah Iya Di perjanjian lama juga ada Iya, betul Tahu nih Apa ingin pulang Iya, Rp369 Kalau nanti juga Selamat menunaikan ibadah puasa ya Terima kasih Semoga puasanya lancar-lancar Selalu Semoga puasa kali ini Mendatangkan banyak berkah Banyak pahala Amin Amin Tapi kalau mau Bertanya mengenai puasa Ke seorang donditan ini Masih ingin enggak Pertama kali puasa ini Sebagai mu'alaf Itu tahun berapa? Saya kan Bersadar Pas akhir bulan Ramadan Di 2014 Akhir Akhir bulan Ramadan? Jadi enggak sempat Ngerasain puasa tuh Kenapa bisa diakhir? Kenapa enggak? Kan itu kayaknya Puasa tuh berarti Pas di 29 hari sebelumnya Kayaknya udah ada niatan untuk Udah Udah kan? Kenapa enggak? Momen ini aja Jadi sekalian langsung Bert puasa Enggak tahu juga ya Enggak ingin juga Tapi pada waktu bulan Ramadan 2014 tuh Gue udah coba lah Beberapa kali puasa Oke GR dulu ya ini ya Training Training Test ride lah ini ya On the job training On the job training Akhir Ramadan 2014 Saya bersadar Jadi enggak sempat Full berpuasa Oke Pertama kali puasa full Berarti 2015 Itu pas pengalaman ya Boleh dibilang Cukup berat ya Oh karena sebelumnya Tidak pernah menjalankan Yang seperti ini Full Oke Nah tapi cukup berarti gini Pertama Gue kuatir Sempat kuatir Sempat kuatirnya gini Kuat enggak ya Gue enggak makan Enggak minum Gampang Oke Udah biasa lah Yang jadi godaan terbesar apa? Enggak boleh ngerokok Terus terang aja ya Jadi pas waktu mau puasa Kan udah mikir Aduh kuat enggak ya Gue enggak ngerokok seharian Sebulan gitu Enggak pernah terbayangkan kan gitu Jadi Pas malam pertama mau puasa itu Rokok gue masukin tas Tapi pas hari pertama Enggak ingetan Sama sekali enggak inget mau ngerokok loh Enggak inget pengen ngerokok gitu enggak Sama sekali Memang kegiatan apa yang dilakukan Waktu hari pertama puasa itu di 2015 Sampai lupa untuk Entes terlintas Lagi ngapain Sibuk ngapain Bukan kegiatan yang banyak fisik Enggak Ya di kantor lah Karena ada kantor sendiri kan Ya banyak kantor Tapi pas bulan puasa pertama itu Satu atau dua jam sebelum buka Dalam beberapa hari Dalam seminggu Di awal-awal ya Iya di awal-awal Gue latihan pingpong Justru malah latihan pingpong Malah latihan pingpong Dia main pingpong lah Mengisi waktu Iya bener Enggak gue memang sengaja Undang pelatih Oh justru Gue punya pelatih Oke Main pingpong Udah kan tau sendiri Kalau pingpong aus kan Iya dong Begitu kira-kira setengah jam Sebelum buka puasa Aduh masih setengah jam lagi Rasanya gimana Nunggu aja setengah jam tuh lama Iya Ya tapi ya gimana Namanya kita udah niat ya Jalanin aja Enggak inget ngerokok Enggak inget ya malah ya Nah terus pas bulan pertama puasa itu Saya dan partner saya di kantor Harus ke Kalimantan Oke Ceritanya ada orang asing lah Dari Taiwan Nyari produk komoditas disana Mendampingi lah Mendampingi Penerjemah juga gitu ya Di Kalimantan keluar masuk hutan Sekali jalan dalam sehari tuh bisa 6-7 jam lah Di mobil tuh ya Di mobil tuh Puasa ya Aduh di mobil lagi Untuk orang yang merokok Terus di mobil tuh kayak Itu siksaannya dobel-dobel ya Itu belum seberapa Ada lagi ya Ini perjalanan jauh Oke Keluar masuk hutan Begitu siang tamu kan harus kita kasih makan Betul Karena mau gak mau Karena gak bisa makan kapan aja Nah Oke berhenti lah kita Di Di tengah Di warung-warung gitu lah Ada warung-warung gitu ya Makan kan ceritanya kan Iya makan Di Kalimantan Di Kalimantan itu ada makanan Masakan ayam Ayam apa Merah Oke Ayam merah Menurut temen-temen yang udah pernah ngerasain sih Katanya enak banget ya Enak Pas pertama gue dateng Gue gak bisa makan dong siang kan Betul Udah gitu orang tewan yang dicari pertama kali apa Begitu dia turun di warung Yang dilihat apa Buah semangka bro Siang-siang Siang bolong Panas-panas Buka semangka Aduh gimana rasanya Itu kan digit Genceces Gitu air ya Jadi ya lumayan berat hujan Tapi Akhirnya saya bisa ngerasain Aduh Ternyata enaknya puasa itu bisa nahan Bisa nahan Itu kenikmatannya Dari godaan Dibalasnya pada waktu kita buka puasa Itulah balasnya Kasar katanya balas dendam lah Terbayarkan nih Benar Tapi juga ternyata gak juga Yang istilahnya kalau kita buka puasa Terus kita harus makan sebanyak-banyak Iya yang gak boleh dong Malah gak bisa Yang paling bagus ya itu Korma dulu Korma Minuman anget manis Kurang lebih tiga butir ya Kurang lebih Dan tiga batang Ya Satu Teh dulu Sebatang Karena kayaknya kalau orang puasa tuh Makan malamnya baru di jam Jam-jam Tujuh setengah lapan Bahkan setelah tarawe Habis tarawe Habis tarawe Habis tarawe Bener Jadi pengalaman pertama-tama Ketika saya gak tau Begitu buka puasa Udah buka ya Udah tadi Yang hari pertama inilah Yang beres pingpong ini Apa yang dilakukan Makan kan Ya Begitu makan Tarawenya setengah mati loh Karena Ya perut penuh Jadi begah Begah ya Jadi mau ruku aja begah Nyangkut Mau sujud aja begah Wah ini gak bener Berarti kalau gitu Makannya harus setelah tarawe Tapi kalau ini Kalau waktu pertama kali Di tahun 2015 ini Ada bolongnya gak puasanya Alhamdulillah gak Gak ada ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai tahun kemarin Juga belum ada bolongnya Ih keren Semenjak dari mu'alaf Dari 2015 Sampai 2024 Iya Dari pertama puasa Dari pertama kali puasa 2015 Sampai kemarin 2023 Alhamdulillah Belum ada bolongnya Masya Allah Gak tau Kenapa bisa begitu Tapi gini Aku mau nanya ke koron Ketika puasa itu kan Apa Doa yang dipanjatkan Ketika diniatkan Puasanya apa Minta Minta kekuatankah Atau minta puasanya Dimudahkan Atau maksudnya Minta kekuatan untuk Yaudah saya Ya Allah Biar saya tahan Apapun cobaannya Bantu saya untuk tahan Kan semalam Sebelum kita berpuasa Kan sudah ada doa Untuk niat puasa Kan sudah standar lah itu Tapi Yang paling penting Bukan standar dong SOP Walaupun kepanjangan dari SOP Ada standarnya sih Iya Tetapi sebenarnya Kita mau doa Sepanjang apapun Kalau kita niatnya kurang Tetap aja Orang yang mau doa Bagusnya kayak apa Kalau dia niatnya kurang Doa kan hanya di lipsync nih Ceritanya nih Tapi kalau hatinya Enggak benar-benar niat Itu yang susah Tapi maaf nih Teman-teman saya Tanpa menyebutkan namanya ya Dari sejak kecil Bahkan beragama muslim Tapi ada aja Kelemahan-kelemahannya Yang ditibisa tahan Jadi tiap puasa tuh Bahkan ada jatah bolongnya gitu Jatah bolong Iya kasar katanya begitu Kalau kita bahasa di tongkrongan tuh Ya baru satu lah Baru dua lah gitu Tapi kalau dari yang udah-udah Memang satu dua itu Jadi 28 biasanya Bolongnya Karena udah satu dua tadi Karena udah satu dua tadi Iya kan Nah sebentar Kalau ini kan udah Dari seorang Yang mu'alaf gitu Apa yang Niat apa yang Kok bisa jadi sebulat itu Tekadnya untuk Gak pernah ada bolongnya Rekornya Gini Jadi kan Judulnya kan gini Kan kita cuma disuruhkan Cuma bertakwa Oke Bertakwa menjalankan Perintahnya menjauhi larangan Ya puasa juga termasuk Perintah Bahkan bukan perintah Kepada kita aja Tapi perintah kepada nabi kita Dan nabi-nabi sebelumnya Kan begitu Dari awal Bahkan kalau kita baca Dari riwayat-riwayat ya Nabi Adam A.S. Sekalipun Istilahnya nabi pertama Dalam Islam Sudah berpuasa Jadi ada hikmahnya tuh Puasa tuh buat apa sih Kenapa harus puasa Nah sekalian aja Langsung dijawab nih Berarti kalau nih sebelum Sebelum puasa itu Mempelajari juga nih Sejarah-sejarahnya Histori-histori Puasa Kenapa ada puasa Untuk apa ada puasa Ya awal kan Kalau kita udah biasa Familiar dengan Bible Bible nih Kan sebelumnya kan Gue udah belajar dulu Bible Belajar ulang nih Di perjanjian lama Juga ada perintah puasa Oke ya Di perjanjian baru Yesus puasa Iya puasa juga Bahkan Yesus ngomong sama orang Bangsa Israel ngomong Apakah kalau lu puasa Jangan kelihatan kayak orang Yang kelihatan gimana lah Lu cuci muka Jangan kelihatan kayak orang Jangan layu Jangan layu Nah bener gitu Nah jadi Sebenarnya Ini ada sebuah perintah Yang boleh dianggap Ini adalah perintah Daripada yang maha kuasa Kepada manusia Melalui nabi-nabinya Untuk berpuasa Dengan tujuan apa Nah Gue dapet Hikmah puasanya tuh Pas udah masuk Islam Oke Di Islam tuh Kalau misalnya kita bisa Runutin satu-satu gitu ya Puasa misalnya Itu untuk pembersihan jiwa kita Ya Untuk taat kepada Yang menciptakan kita Menahan segala godaan Nafsu-nafsu lah Yang kedua Yang kedua untuk Apa namanya Memperteguh ketakuan kita Oke Itu kan karena perintah ya Yang ketiga untuk Mendidik diri kita sendiri Disiplin dan segala macam lah Untuk jujur sama diri sendiri Ya Karena puasa kan antara siapa Ya antara kita Nah Jangan puasa Tapi kita pamer sama orang Nah itu yang gak Itu yang ditegur sama Yesus tuh Ya kan Nah gitu Betul Yang keempat puasa itu kan Untuk nahan syahwat Oke Nah jadi kalau yang Belum punya pasangan ya Puasa gitu Iya Berlatih untuk menahan Nah Gue gak usah sebut contohnya lah ya Ya gak usah lah Oh gak usah lah Walaupun kita memang Shootingnya udah malem ini ya Udah buka memang Nahan syahwat Yang berikutnya Itu kan juga bisa Menjadi hikmah sosial Dengan puasa Kita bisa ngerasain Lapernya orang-orang miskin Di sekitar kita Begini tuh ceritanya Kalau seharian tidak makan Nah Gitu Ya kan Setelah itu baru ada hikmah Yang namanya Puasa itu juga bisa apa ya Mensyukurin nikmat Nah Pada waktu kita buka puasa Gimana Rasanya Ya kan Iya Berikutnya Puasa juga bisa menjadi Untuk kesehatan badan kita Dokter aja bilang Gitu kan Terakhir baru puasa itu Juga bisa menjadi obat Beberapa penyakit Atau berbagai penyakit lah Dokter aja bisa nyaranin Pasien yang punya sakit ini Untuk berpuasa Dokter medis aja Nyuruh orang berpuasa Kalau agama yang nyuruh orang berpuasa Masa iya gak nurut Nah Dokter aja didengerin Nah Bayar lagi Bayar lagi ya Ini tinggal baca Menjalankan Udah Tidak dipungut biaya ya Nah Kecuali kalau ngundang ya Undang pembicara Kalau ngundang baraya bayar Undang pembicara kan ada Kita ada yang memberikan ini dong Buat sobatku yang sedang berbuka puasa Selamat berbuka puasa ya Nah aku juga ini Mau makan sekarang Karena spesial banget hari ini Yaitu Ada menu baru dari KFC Yaitu Super Duk Duk Berbagi Penasaran kan Namanya juga Super Duk Duk Berbagi Kenapa? Karena setiap pembelian KFC Super Duk Duk ini Kalian itu Otomatis langsung Berbagi Nah aku kan ini dapat Satu ayam KFC Satu nasi dan juga Satu sprite medium Nah menariknya Ada satu Scratch card Ini dia Nah Gak cuman itu Para sobatku Kalian juga sudah Otomatis berbagi Dengan teman-teman Yang kurang mampu Melalui Super Duk Duk Berbagi ini Yaitu berupa Paket Satu ayam KFC Satu nasi dan juga Satu sprite pad Ukuran 250 ml Paket tersebut Akan disalurkan oleh Pihak KFC Gitu Nah Aku kayaknya penasaran Dengan Scratch cardnya ini ya Aku coba dulu ya Scratch cardnya ini Kita ambil dulu Untuk kali ini Kita tidak memakai Hand sanitizer Karena gak akan Ini juga Hand sanitizer Ini ada Scratch cardnya Nah Oke Ini akan aku coba Aku gosok 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 Nanti ada Back sound nih Gak bisa tidur 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 Nah Kita lihat Apakah hadiahnya Wow Hadiahnya adalah Android smartphone Keren 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 Gimana Sobat Kui Seru banget kan Selain kenyang makan Dan juga berbagi Kalian juga bisa dapat Hadiah dari Scratch card ini Wih Para Sobat Kui Hadiahnya banyak loh Ada grand price nya itu Adalah Umroh Ada juga Hadiahnya Oppo Reno 11 F5G Ada juga Oppo A38 Ada Oppo A18 Ada juga Oppo Enco Buds 2 Dan juga Produk KFC Wih Menarik kan Sobat Kui Nah Sekarang Saya akan Menunaikan janji saya tadi Yaitu Mau makan Saya coba makan dulu sekarang Sobat Kui Wih Dapet handphone Kita makan guys Hmm 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 Wangi Maaf gagal fokus Seharusnya wanginya Wangi ayam ya Nah Ini dia guys Ayamnya Kita hari ini Kebagian Dadaman Nah Ini nih Kita gigit dulu ya Hmm Bener-bener ya Bumbu ayam KFC ini No play play Ini selalu konsisten Cita rasanya ini Kita cobain Kali ini dimix Dengan Sprite 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 Enaknya Nyegerin Kayak siapa Kayak siapa gitu ya Beda orang Kayaknya itu ya Nah Para Sobat Kui Senangnya ini Beli KFC Super Duk-Duk Berbagi ini Dapet kenyang Bisa juga berbagi Dan juga kalian bisa Dapet hadiah Pokoknya Everybody happy Nah Semua produk KFC Super Duk-Duk Berbagi ini Bisa dibeli di aplikasi KFC ku Dan juga bisa kalian Beli langsung Di KFC store terdekat Nah Untuk penukaran Scratch cardnya ini Bisa dilakukan di seluruh Store KFC Kecuali di bandara ya Karena kalau di bandara Kalian nuker boarding pass Untuk berangkat Oke Nah Untuk harganya Para Sobat Kui Ini KFC Super Duk-Duk Berbagi ini Harganya Hanya 40 ribuan Aja Itu di luar pajaknya ya Karena kan beda tempat Beda pajak Oke Aku mau lanjut makan lagi Dan aku mau lanjut pesan lagi Siapa tuh ntar dapat Hadiah yang lainnya Uh banyak loh hadiahnya Oke Aku makan dulu ya Ronyo-Ronyo Dari sejarahnya Apakah puasa ini Sudah Wajib Hukumnya Dari jaman Dua hulu kala Wajib Wajib Jadi Di surat Al-Baqarah Kalau nggak salah Ayat 183 Nah Istilahnya Kan ayatnya kurang lebih Mengatakan Wahai orang beriman Diwajibkan kepada kamu Untuk berpuasa Sebagaimana Orang-orang sebelum kamu Oke Siapa sebelum kamu Nah Kalau di tradisi Islam Kita Mengetahui bahwa Tadi kan saya bilang Nabi Adam AS Sudah puasa Ada riwayat yang mengatakan Dia puasa 3 hari Setiap bulan Selama Sepanjang tahun Ada riwayat yang mengatakan Dia berpuasa pada tanggal tertentu Karena dia mensyukuri Ketemu dengan Siti Hawa Nanti Nabi Idris Juga puasa Ada yang Riwayatnya Mengatakan dia Puasa sepanjang Waktu tertentu lah Nanti Nabi Musa Juga puasa 40 hari Ketika di Gunung Sinai Kalau yang kayak puasa Puasa Daud Puasa Daud Dia puasa sehari Sehari puasa Sehari enggak Itu puasa Daud Nanti ada lagi puasa Nabi Isa Kalau di tradisi Islam Ada yang mengatakan 50 hari Di Bible 40 hari Kemudian Nabi Muhammad Baru puasa 30 hari Selama bulan Ramadan Tapi yang menarik Gini Bang Boris Di Bible Di Yeremia 369 Kalau gak salah ya Itu ada Perintah puasa Baca-baca surat dari mantan Yang menarik gini Yang menarik apa Yeremia 369 Itu disitu ada Ada bulan ke sembilan Oke Untuk puasa Oke Ramadan juga ternyata Bulan ke sembilan Nah Kok bisa sama gitu Kok bisa ada kemiripan Bulan sembilan Bulan sembilan Kesamaan Ya Nah gitu Kita kan ya Kalau Agama kan sifatnya Yaudah kita jalani aja Gitu bukan Kita ini Ini hanya Mencari Seperti kayak benang merah Ya Pokoknya kita semua tuh Sebenernya semua agamanya Ya sama Ajarannya kebaikan Jangan Mengajarkan keburukan Gitu Tinggal Tapi yang kita carikan Hikmahnya nih Hikmahnya Hikmah puasa Ini apa Kalau Kodondi sendiri Dari Tradisi Puasanya Kodondi sendiri deh Dan keluarga Dari sejak pertama kali Mu'alaf tahun 2015 Sampai sekarang Biasanya apa aja tuh Kalau buka puasa Ada menu-menu khusus Kak Sandor lah Udah dibilang Korma tiga butir Sama tiga batang Sama teh tawar anget Atau teh manis anget tuh Teh panas anget Manis Eh bukan Es teh anget Eh Oh atasnya masih Ada es bawahnya anget Berarti bukanya diwantek nih Mohon maaf Di rumah gak dimasakin Bagaimana Bisa dimana aja buka Bisa dimana aja Perkalanan menarik ini Bang Moris Apa tuh Pas lagi baru mulai Bulan Ramadan Saya harus ke Sumatera Selatan Oke Pas baru mau mulai proyek Misalnya Oke Saya biasa kan Kalau mulai proyek Saya bawa mobil sendiri Sendiri-sendiri kan Itu berarti maksudnya Kelintas Sumatera tuh pake mobil Bawa mobil Bukan pesawat Pernah sekali dua kali lah Tapi lebih sering naik mobil Naik motor sendiri pun pernah Nyari apa sih Kodondi Biar apa Lah memang proyeknya disana Dan gue memang senang traveling gitu Ya diciptakan kan teknologi Bok yang naik mobilnya tuh disono gitu Tapi kalau dari sini kesananya Pesawat aja dulu Kalau mobilnya naik mobilnya disono Terus mobil yang di Jakarta Gimana bawa kesono Emang disononya Kan bisa nyewa mobil Sewa lagi Daripada sewa Mending gue naikin Lagi pula Lagi pula Saya tuh jemput tukang Tukang saya tuh di Lampung Oh jadi sekalian Sekalian lewat Ada checkpointnya dulu Mau orang Berapa Mobil kan double cabin Oke Motor gede masukin belakang Hah? Taruh belakang Taruh belakang juga Tidak muat Pintu belakang buka Buat roda belakang Tinggal kasih pedok Kasih tali Karena nongol kan Iya Kepanjangan ininya Nyampe nih Jadi mobil disana Ya buat wira-wiri Sekalian kalau Apa Cek proyek Nah motor Jadi sekalian touring Nyalurin hobi Kerjaan juga iya Kerjaan juga iya Nah pengalaman Ceritanya pas baru Hari pertama puasa Keluar kota nih Ke Sumatera Selatan kan Buat mobil sendiri Berhenti istirahat Ngantuk dong Istirahat Lagi puasa nih Lagi puasa Begitu bangun Udah udah siang Udah kira-kira Eh jam 7 jam 8 pagi lah Sorry Begitu bangun Nggak sadar Mengambil botol air aja Nggak Buka aja Tapi baru nyentuh bibir Belum sampai masuk Untung Untung istri Ngingetin Puasa Oh istri Ikut Kemana-mana Yang berdua Nah Tapi gini ternyata Di Islam Kita lagi puasa nih Kita nggak sadar Kita minum Bahkan sampai kita makan Batal nggak? Tergantung Kalau kita nggak sadar Kalau nggak sadar Nggak batal ternyata Karena tidak diniatkan Malah ada yang mengatakan begini Itu kalau kita nggak sadar Kita makan Berarti itu Allah sendiri Yang lagi kasih kita makan Sampai begitu Dikasih rejeki Lu boleh makan Tapi lu dianulir Nggak aman gitu Nggak apa-apa Dan juga Kalau di dalam puasa Kalau misalnya Kan satu bulan Ramadan nih Misalnya Dalam satu bulan ini Kita berhalangan Usur Sakit dan sebagainya Kan kita masih dikasih solusi Bisa nutup Di luar bulan Ramadan Setelah bulan Apa ya? Setelah bulan Setelah bulan seawal Setelah bulan seawal Pokoknya kan habis Ramadan Ada 6 hari kan puasa seawal Disitulah untuk Menebus segala Kekolongan-kegolongan itu Jadi kalau tadi ada Bolong 28 hari Nah silahkan pilih hari sendiri Sebenarnya ada Ada Hari penggantinya Bulan penggantinya Bahkan lebih Ini juga kan Amal ibadah Maksudnya Karena niatnya Tapi banyaknya Udah pada Lupa ya Di bulan selanjutnya Uuhuu Gitu Aduh Gitu Tapi Kodondi Pon aja nih Kalau dari kacamata Kodondi sendiri Mengenai bulan puasa Itu nggak tau kenapa lah Di negara Konoha ini Konoha Sering sekali terjadi Ada orang ketika Mohon maaf Memang usahanya Mata pencaharian adalah Dia membuka Warung Warung makan Warung makan Tapi disuruh Dipaksa tutup Ke orang bijaksana lah Maksudnya dia pun sudah Oke ini bulan puasa Saya udah Dikasih Sepanduk Atau Gordon Biar orang nggak kelihatan Nggak apa Tapi ada aja Oknum-oknum yang Meributkan hal itu Apakah memang kan Banyak itu Kalau di sosial media Ya puasanya Emang imannya Setipis itu ya Ngeliat orang makan Langsung Oh langsung goyah Langsung main makan Iya Apa segitunya Gimana sih Kalau menurut saya Segini aja lah Ya ini negara Mayoritas Islam Jadi Yang buka warung nasi Kan belum tentu Juga bukan Orang yang Hasilnya Belum tentu Orang yang Non muslim Bisa jadi Memang muslim juga Ya memang cari nafkanya disitu Jadi ya kita Jangan menggeneralisasi Maksud saya Kalau memang Ya memang orang Nafkanya dari situ Ya sudah mudah Apain Kalau misalnya ada Himbawan Yang puasa Minta dihormati Ini misalnya nih Terus dengan menutup Warungnya itu Supaya kelihatan Nggak kelihatan makanannya Kenalaman orang lagi makan Atau nggak kelihatan Orang lagi makan Gitu kan Ya itu Masih fine-fine aja lah ya Tapi kalau sampai Itu kan udah salah satu Tindakan upaya Untuk menghormati ya Ya Misalnya sampai Suruh menutup Itu saya rasa Sudah cukup berlebihan Bahkan sampai ke arah Anarkis merusak Gitu ya ampun Itu nggak Nggak sampai harus begitu lah Beliau-beliau itu pun Puasanya Kayaknya amalnya Nggak Iya kan ya Iya nggak sih Kita nggak usah menghakimi Amalan orang lain lah ya Itu sih urusan sana lah ya Tetapi kalau orang Ngeliat orang makan Di warteg Terus dia tergoda Atau dia goyang Dia belum ngerasain Siang-siang Ngeliat orang teman Makan semaka tuh Siang-siang Ngerasain Orang Taiwan Makan semaka Bulan puasa di depan mata Langsung ya Jarak-jarak 2 meter Paling jauh ya Nggak sampai 2 meter Depan meja Bunyinya aja Ngeces Itu kalau pakai Mik tuh Wah SMR Makin semaka Ada boleh ditulis Di komen di bawah Apa godaan Puasa kalian Yang paling di depan mata Yang membuat kalian Uh ya Allah Tolong hambamu ini Justru malah Akhirnya saya juga Berpikir gini ya Kan dari 2015 Sampai sekarang Puasa Malah akhirnya Saya berpikir gini Ya Allah Kalau misalnya Cuman puasa Godaannya Cuman apa ya Yang biasa-biasa aja Terus Makanannya Kan jadi berkurang Mendingan goda Sekalian gitu loh Orang makan depan kita Orang rokok depan kita Pernah Pernah dalam hati Maksudnya nyebut Seperti itu Iya Karena setelah bertahun-tahun Kita puasa Ya godaannya Kan cuman itu-itu aja Oh bener Dikasihkan Bener kan Tapi tiap tahun Berasa gak Ada peningkatan godaan Itu maksudnya Oh makin Ya naik turun lah Makin sulit Makin sulit Nggak juga Oh nggak Sejauh ini yang dirasa Yang paling berat Yang pertama itu Tahun pertama tuh Karena itu kayak langsung Di ospek gitu Iya Ospeknya berat Ospeknya itu berat Kan belum pernah Di sebelum-belum Seperti itu Ya sebenernya Sehat Punya tenaga Untuk makan Tapi Aduh gak boleh Gak boleh Dan puasa kan cuman Gak boleh Istilahnya cuman larangan Untuk gak boleh makan Atau minum aja Marah gak boleh Istilahnya mengeluarkan Kata kotor Tapi kan itu berkaitan Semua satu jalan Iya Ketika lapar Haus Jadi gampang marah Gampang marah Mudah ketrigger Kalau marah Mengucapkan kata-kata kotor Kata-kata kasar Makanya kan ada hadis juga Nabi Muhammad SAW Kan menganjurkan Sahabat-sahabatnya Kalau misalnya Menghadapi orang-orang Seperti itu Katakan Aku berpuasa Aku berpuasa Atau kalau bisa Sebisa mungkin Hindari Hindari Jangan dikonfrontir Langsung Iya Kita tahu sendirilah Kapan kita Harus menghindar Kapan kita Gak menghindar Tapi jangan sampai Berisiko Nah Kalau ini mengenai Puasa lagi Kalau ini nanya Kalau Ngajarin Anak kecil Untuk puasa Gimana sih Sebenarnya kan Kadang-kadang Kalau anak kecil Ada yang Yaudah Adek Belajar dulu ya Setengah hari Tahun ini Mungkin di tahun Selanjutnya Baru bisa full Satu harian Atau memang Sebenarnya bisa Langsung Full Sehari Walaupun dia masih kecil Atau ada batasan usianya Sebenarnya Salah nanya orang Gue belum pernah Ngajarin anak puasa Anak kecil baru puasa Iya mana Tau kan tahu Secara sejarahnya Juga kan tahu Nanti kalau gue ngomong Sangin gue sotoy Karena gue gak ada Pengalamannya Tapi sepengetahuan Kita ya Cuman kan gini Orang tua kan contoh Buat anak Yaudah kita memberikan Contoh kepada anak Sampai si anak Mampunya dimana Karena tiap anak Beda-beda juga ya Karakteristiknya ya Ada yang mungkin Di umur 5 tahun Sudah bisa Sudah lancar Sudah sanggup Ada beberapa Ada yang mungkin Di baru usia 8 tahun Baru bisa Tapi kalau untuk Syarat minimal Usia itu gak ada ya Balik ya Oh akil balik Akil balik Berarti Ya berapapun itu ya Akil balik yang sudah Bisa membedakan Antara benar dan salah Benar dan salah Baik dan buruk Sholat kan juga Timbulnya wajib Setelah di akil balik Karena secara Maksudnya itu Hitungan-hitungannya adalah Kamu sudah bisa Menjadi manusia Seutuhnya lah Kasar katanya gitu lah ya Ya Kalau balik kan masih Belum bisa dibilang dewasa lah Balik juga masih Memerlukan banyak belajar Banyak contoh gitu Mungkin pengalamannya Memang belum tinggi kali Pengalaman Tapi Tahu oh ini tuh Kalau diajarin Dibilangin tuh Tahu Gue gak punya pengalaman Ngajarin anak kecil puasa Jadi mohon maaf gitu Boleh dimengerti Sangat boleh dimengerti Nah tapi kalau misalkan Apa ya Pernah tau gak Misalkan Kita kan Kayak tadi kan Pernah dibilang Ada orang yang Sakit ketika Ataupun harus dioperasi Maksudnya dikasih infus Ketika di rumah sakit Kan ya berarti Ya gak puasa deh Atau gimana Tapi kalau Untuk yang kayak Kita-kita ini Yang dulu Ahli hisap Ahli hisap Ini kan Kan sering ada Permasalahan ya paru-paru lah Ya permasalahan lambung lah Gak boleh telat makan Itu pernah ada Justru penyakit lambung Malah bisa dibantu Atau diredakan Dengan puasa Oh gitu Tanya dokter Tanya dokter Bener Karena mungkin Secara tidak langsung Itu memfilter Kamu gak ngunyah terus Kayak sehari-hari sebelumnya gitu ya Gak kayak rayap gitu Ngunyah terus Iya Kan kalau hari-hari Bukan bulan puasa Beli Jangan makan Mungkin kalau puasa Justru lebih teratur mungkin ya Betul Setahun nih Kita makan Apa yang kita suka nih Ya apapun yang kita mau Kita sanggup Iya Kita sanggup lah ya Setahun kita makan Lu cuman dikasih waktu sebulan Eh udah ya Apa namanya Tahan ya Jangan makan seperti Sebulan sebelumnya gitu Kita cuman menyediakan Satu bulan dari 12 bulan gitu Dan itu tujuannya Bukan buat Allah Sebenarnya Buat kita Tujuan dan manfaat puasa Buat kita Bukan buat Allah Sebenarnya Kita puasa gak puasa Tetap Allah Akbar Betul gak Iya betul Puasanya berguna Buat kita Buat badan kita Karena di dalam puasa Juga ada yang namanya Detoksifikasi Membuang racun-racun Yang ada dalam badan Gitu Jadi gini kan Lu dikasih ajaran Istilahnya Buat yang berguna Buat tubuh Sendiri nih Maksud kita gak mau Gak mau Bahkan medis aja Mengatakan puasa juga berguna Buat Ada manfaatnya Ada manfaatnya Ada manfaatnya Gitu Bahkan anak kecil Anak kecil Yang usia mungkin Masih di bawah Balita Di bawah Balita Kalau dia ada masalah Tertentu Misalnya dengan usus Pas lagi di Opnam gitu misalnya Dokter spesialis Anak aja Bisa nyuruh Anak puasa Puasa dulu ya Di bawah 5 tahun loh Walaupun mungkin Gak enggak 18 jam Atau 20 jam Kali ya Bisa bayangin kan Anak gak makan Gak minum Kan revelnya kayak apa Boleh dikasih minum Seperti apa Cuma setetes air di mulut Setetes Tes gitu doang Itu dokter spesialis anak Buat anak penyakit usus Sampai suruh puasa Sampai suruh puasa Karena mungkin untuk Meminimalisir ampas-ampas Yang ada Kali gitu ya Nah tadi kan Groni sempat nyinggung Bawa motor tadi Ketika Bahkan sama Sama istri Ketika Bulan puasa Apakah Riding ini menjadi Salah satu Cara untuk Ngabuburit Bersama istri Bisa juga Pernah dilakukan Pernah Sering Antar kota Atau Ngabuburit Atau gimana Atau touring Atau riding Tibis-tibis aja Dalam kota Kan saya kan tinggal Sementara disitu Jadi anak kos Nah jadi ngawasin Betul Tinggal di rumah-rumah bedeng ya Ya kalau ngurusin Puraikan-puraikan mah Masih bedeng-bedeng Jadi kalau saya berangkatnya Agak pagi Bawa mobil Tapi kalau misalnya Saya berangkatnya agak siang Bawa motor Sekalian ngabuburit Pulang pasti udah ada pesenan Air kelapa Udah ya udah ready tuh ya Udah ready tuh pasti Tapi kalau pernah gak Sengaja gitu Kalau nanti Aku bulan puasa Tahun ini mau sambil Ya touring aja Riding kemana Kemana Kalau sengaja touring Bulan puasa Kayaknya belum pernah Belum pernah ya Kan hitungannya bisa musafir tuh Bisa Tapi gini Nah itu kan ada keringkanan ya Berarti ya Kalau kita lagi safar Kita boleh tidak berpuasa Tapi rugi dong Nah saya Ya mungkin Alhamdulillah ya Rudi gong Alhamdulillah mungkin karena Istilahnya puasa saya Dari 2015 Sampai 2023 Itu kemarin Alhamdulillah Gak ada yang bolong Itu gara-garanya apa Mungkin salah satunya Gue gak mau Bayar di luar Bulan Ramadan Karena takut itu Kayak gudahnya Makin berat banget Gimana sih Rasanya kita puasa Sendirian Yang lain pernah gak puasa Kalau bulan Ramadan Kan banyaknya puasa Memang lagi momennya lah Banyak temennya gitu kan Ini pas kalau kita bayar puasa Di luar bulan Ramadan Sendirian Yang lain pernah gak puasa Lebih berat lagi Lebih berat lagi kayaknya Mungkin itu ya Jadi gue berusaha Setiap bulan Ramadan Insya Allah Jangan sampai bolong Jangan sampai bolong Tapi bagaimanapun Kodoni Kayaknya udah Level latihan Kodoni lebih berat Daripada orang-orang lain Karena secara keluarga besar Masih banyak yang Bukan beragama Islam Ada juga Masih ada Kristen Jadi Kayaknya Kodoni Puasanya kayaknya Udah lebih tough gitu ya Lebih kuat gitu ya Karena ya udah terbiasa Dengan lingkungan-lingkungan Yang Ya mereka gak puasa Gue puasa Gue tetep puasa dong Iya Santai bebas Santai bro Santai bro Mau nanya lagi Ketika Kalau gak tau lah Saya pernah denger Mudah-mudahan salah Sehingga bisa diluruskan Ada yang disebut Malam Laylatul Qadar Sepuluh hari Atau Menuju Ramadan Menuju Ramadan Menuju Idul Fitri Menuju hari Lebaran Disitulah nanti Ada salah satu malam Dimana Amal Libran kita Akan Dikalikan Berlipat-lipat Sampai mentok Pokoknya kita Kayaknya Udah kayaknya Gue banyak Amal gue nih Itu Kodoni Ada pernah Mengalami Kayaknya ini Malam Belum pernah Atau mungkin Merasa kayaknya Walau-walau Kalau kejadian Yang spesial Atau gimana Enggak Enggak pernah Jadi Ya kita Menjalani Setiap hari Di bulan Ramadan Itu Hanya menjalani Seperti hari-hari Biasa aja Ya mungkin Pada waktu Disebut dengan Laylatul Qadar itu Kita Mungkin lebih Kusuk Lebih apa Di sepuluh hari terakhir Lebih kusuk lah Itu ya Padahal kan Kalau di masjid kan Terakhir tambah kosong Karena orang udah pulang Masjidnya Masjid di kampung Yang pada penuh Jangan susun Enggak Kita harus susun Lagi Orang udah pulang Pulang kampung Nah Saya gak pernah sih Yang ngalamin Sampai yang kejadian Bagaimana Tapi ada berasa gak Kayak Sepuluh hari terakhir Ini ya maksudnya Wah ini saya makin kusuk Saya makin Makin bersemangat Kalian yang gue berasain sih Semangatnya Karena sebentar lagi Medul Fitri aja Bentar lagi nih Bentar lagi nih Bentar lagi Yuk bisa yuk Jangan ada bolong Jangan ada bolong Iya bener Target jangan ada bolong Karena gak mau bayar Di bulan lain Karena tadi Kesimpulan di awalnya Para sobat ini Lebih berat Ketika tersebut Tapi gini lah Hikmahnya kan gini Di dalam bulan puasa Ramadan ini kan Oke Perintah sudah diturunkan Kita menjalankan Kalau terjadi sesuatu Halangan atau apa Itu kan ada solusinya Betul Jadi bukan harga mati Bahkan sampai Kalau misalnya Melanggar larangan Misalnya berhubungan Suami istri Di siang hari Di bulan Ramadan Itu kan hukumannya memang Apa ya Cukup berat lah ya Memberi makan 60 orang fakir miskin Dengan sekian liter berat Gak sampai 1 liter 1 per 4 liter berat Berapa lah Dikalikan Berapa dikalikan 30 harinya Atau gimana Atau berpuasa Bayar puasanya 2 bulan Nah itu kan ber Tapi kan biar bagaimanapun Tetap walaupun ada pelanggaran Ada solusinya Betul Selalu ada solusinya Dan dipilih yang mana Yang meringankan kamu Gak ngeribetin kamu Salah sendiri Salah sendiri Salah sendiri Gak bisa nansyahwat Gitu Tapi kalau Kalau disendiri Pernah ada Bernazar sesuatu Gak Ketika dalam Menjalankan puasa Kalau saya Puasanya ini full Atau mungkin Di tahun-tahun Mungkin di bulan Sebelum bulan Saya bernazar Bulan puasa Tahun ini Saya mau ABC Gitu Atau Kalau ini saya Proyek saya Lancar Atau apa ini Kerjaan lancar Rezeki banyak Saya mau bernazar Mau gini Nganzar Biasa-biasa aja sih Ya istilahnya Saya hanya mengikuti Mengikuti alur Gitu lah Istilahnya Kalau pas ada Kebetulan ada Rezeki gede Saya tergerak Untuk mau Yang mana Itu tinggal jalanin aja Tapi saya gak berani Nazar gitu Gak berani Gak berani Biasa aja lah Kenapa gak beraninya Karena Ya takutnya nanti Kalau nazar Kan kita jadi beban Mendingan pas Kan itu pun Kalau tercapai Kalau terkabul Misalnya Keinginannya terkabul Tercapai baru dilaksanakan Tapi kan jadi tungguin Seolah-olah jadi Kayak ada utang ya Iya Makanya gak berani Kita sembarang nazar Tapi pencoba pun Berarti gak pernah ya Belum pernah Karena mungkin kan saya Apa namanya Belum ada suatu Kebutuhan khusus Orang biasanya Bernazar kan Karena dia ada Keperluan khusus Sampai ada dia Bernazar Sampai akhirnya Dibernazar gitu ya Misalkan dia ada Sakit penyakit Yang bisa disembuh Terus dia bernazar Ya Allah Kalau memang saya Nanti diberikan kesembuhan Saya setelah sembuh Akan ABC Berarti kan itu Ada keperluan khusus Kalau ini kan gak ada Keperluan khusus ya Jadi yaudah ya Sewaktu-waktu Kita dapet rezeki Banyak atau apa yaudah Bantu-bantu aja Gak usah Mesti nunggu nazar gitu Berarti teman-teman kemarin Ada empat pemuda Dari Sumatera tuh Apaan penonton Tujuh juta Tiba-tiba jadi manusia Silper Keperluannya ya Pengen penontonnya banyak sih Karena keperluan Ada keperluan Keperluannya ada Biar penonton di bioskopnya Banyak Tapi kalau nanti Ini mau nanya nih Kadang-kadang Ada Ada melihat orang Saya Menyumbang Membangun Musola atau masjid Itu tuh Sampai di tahap Udah Membangun aja Operasionalnya Biar nanti ada yang ngurus sendiri Atau gimana sih Sebenernya kalau sistem Menyumbang yang seperti itu Biasanya Ya kalau masjid itu kan Rata-rata semuanya wakaf ya Oke Oke Tanah ataupun bangunannya Biasanya berupa wakaf Biasanya yang mewakafkan itu Ya sudah setelah selesai wakaf Nanti operasionalnya Ya pengurus masjid itu Yang menjalankan Tetapi kan belum ada nih Pengurusnya Nanti ditunjuk DKM Pastinya tunjuk DKM Oke Pastinya kan bayar listrik Nah itu maksudnya Itu tuh Biar marbot gitu kan Untuk start awalnya Itu dari siapa lagi Apakah dari yang Memberikan wakaf itu Sebelum selesai Pasti udah nyari DKM lah Oh Biasanya begitu ya Pada pelaksanaannya begitu ya Jadi ketika running Ya sudah jelas semuanya Sama seperti misalnya Ada seorang donatur Bangun gereja Pasti udah cari pengurusnya Iya sih Gitu lah Mungkin dicari nanti Daerah mana yang misalnya Banyak agama muslim Tapi gerejanya sedikit Eh gereja Yang banyak beragama muslim Tapi masjidnya sedikit Atau musholanya sedikit gitu Yaudah kita bantu bangun disana Nanti DKMnya akan melihat Kita info Nanti dia akan mencari Ya pasti DKMnya Yang akan menjalankan Operasionalnya Top mantap Is the best ya Insya Allah ya Iya dong Iya dong Mendirikan rumah ibadah Maksudnya buat orang beribadah Bahkan kan Sejak kita nyumbang Sejadah aja Itu amal jariahnya Betul Betul Itu tuh sampai Kita gak ada Sampai itu dipaket Terus gak putus-putus Itu filozofinya Memang luar biasa Yang bikin apa ya Kita sampai jadi Mau gitu loh Mau Iya Tujuannya itu Iya Pun begitu sebaliknya Dengan dosa jariah ya Dosa jariah juga Iya Ketika mengajarkan Ketujatan Lanjut terus Lanjut terus Sampai Wih tobat dong Gue udah tobat nih Cuman kan Lu yang gue ajarin banget Lu gak tobat-teman Ketujuh lagi nih Bener Ada istilahnya Sebab akibat lah Sebab akibat Dan mudah-mudahan Di bulan puasa tahun ini Teman-teman semua Bisa memperbanyak amal jariahnya Amin Jadi setidak-tidaknya Dimudahkan Dimudahkan Setidak-tidaknya Harta di dunia ini Mungkin sedikit Tapi Bekal untuk Menuju akhirat Sudah lumayan banyak lah Gitu Mungkin orang hanya melihat Ya sejadahnya gak apa-apa Beli aja nyumbang Beli sejadah Tiga biji Empat biji Kasih ke musola Mungkin kita seberapa ya Dibandingkan dengan Gaya hidup Gaya hidup gitu Sama seperti Ini pengalaman ya Ini kan karena kemarin Bulan Desember kan Gue mau bingungkan baru umroh Oke Norak ceritanya masing-masing orang Kenapa norak Ya namanya orang Belum pernah kesono kan norak Saya melihat orang-orang disana Di Masjid Nabawi kan ada Di setiap pilar-pilar itu ada Quran-Quran Oke Ternyata Quran-Quran itu Selain disediakan nama Masjid Juga orang yang membeli Quran Tapi Quran-Quran yang sudah Diverifikasi lah ya Beli Quran Sengaja beli Quran Untuk taruh disitu Taruh aja Tujuannya apa? Supaya kalau orang yang membaca Orang yang naruh Itu kan gak dapet pahala Betul Sampai segitunya tuh Dan naruhnya pintar lagi Di Masjid Nabawi ya Itu tiap tahun ada Berapa juta orang yang Membaca kan gitu kan Memang tempatnya nih Tempatnya Bener Sampai kan kita juga Sampai pergi ke Apa? Porpustaka Eh porpustaka Pabrik percetakan Quran lah ya Yang sudah diverifikasi Divalidasi pemerintah Untuk boleh ditaruh Di Masjid Nabawi Sampai kita ngeliat kesono gitu Iya Gimana sih proses pembuatannya Gitu Jadi bukan sembarang Mustaf Quran yang boleh ditaruh Tapi kalau liat sepeda Nabi Adam Lihat sepeda Lihat sepeda yang rame-rame Ibu-ibu itu Pelan-pelan Pak Sofir Pelan-pelan Pak Sofir Karena katanya Lihat sepeda Katanya Kayaknya enggak Enggak kayaknya ya Sobatku Tuh Ayo bulan puasa ini Mari Kita semua Perbanyaklah Hal-hal baik Maksudnya untuk beramal Dan apapun itu ya Yang berkegiatan positif Gitu ya Dan ya itu semoga menjadi Memperbanyak bekal kita semualah Nanti untuk di akhirat Insya Allah Insya Allah Kapan ngikutin Pelan-pelan Korondi Pelan-pelan Pelan-pelan Sudah dua kali nih Dia tiap datang kesini Tolong lain kali ya Diundangnya nih Mau nomor seperti ini ya Kayak Saya ya Apa Saya ngikutin beliau Salah yang mau undang nih kayak ini Enggak apa ngikutin beliau aja Akhir Ramadan Insya Allah Korondi kalau begitu Terima kasih banyak Sudah datang kesini Sudah memeluangkan waktunya Semoga puasanya di tahun ini Kembali lagi Joss Gandos Amin Tanpa bolong Tanpa bolong Ujian berat Ujian berat Tapi semua bisa diatasi Amin Terima kasih Korondi ya Amin Dan juga buat Para sobat Kui Jangan lupa kalian untuk menonton Pots Kui Yang akan di upload Ataupun tayang Setiap hari Senin Jam 6 sore Hanya di Kui Entertainment Kalian juga bisa komen Di kolom komentar di bawah Kira-kira siapa ya Next bintang tamunya lagi ya Tolong jangan Beliau-beliau lagi Nanti Tembok Berlin aja runtuh bro Soalnya ngajakin terus Iya Tembok Berlin aja kan runtuh Apalagi tembok hati saya Oke kalau begitu Terima kasih banyak Terima kasih Sampai-sampai Sampai kuih Dadah Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Terima kasih.